OPM diakini semakin tertekan, Jenderal turun tangan buru bos KKB, jangan ragu. Keputusan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengubah nama KKB menjadi OPM ternyata ada tujuannya. Hal ini terkuak dari penjelasan Kepala Staff TNI AD, KSAD, Jenderal TNI Maruli Siman Juntak. Menurutnya, perubahan nama tersebut bertujuan agar para anggota TNI untuk tidak ragu dalam mengambil sikap soal OPM. Sebelumnya diberitakan, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan TNI akan menyebut KKB, kelompok kriminal bersenjata, sebagai OPM. Agus menilai, perubahan nama lantaran organisasi separatis di Papua itu menamakan diri mereka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. OPM sudah melakukan teror dan pembunuhan terhadap masyarakat serta anggota TNI, Polri. Para anggota OPM juga berbuat tidak pantas kepada guru dan tenaga kesehatan. Penetapan ini dilakukan setelah Dan Ramil Aradide Letda Infantri Octavianus Sogalre tewas ditemukan di jalan usai ditembak OPM tersebut. Jenderal TNI Maruli Siman Juntak ikut angkat bicara. Mengutip tribunkaltim.com, penggunaan istilah itu agar patah prajurit TNI tidak ragu lagi mengambil tindakan tegas apabila mendapati anggota OPM bersenjata dan dianggap berbahaya. Contoh kasus, ketika melihat seorang OPM bersenjata, maka itu sangat berbahaya. Sebab itu, sudah seharusnya ditindaklanjuti. Maruli mengatakan penggunaan istilah OPM ini merupakan keputusan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto usai berdiskusi terkait kendala yang dihadapi para anggota mengatasi persoalan di Papua. Selama ini, kata Maruli, ada hal-hal yang membuat anggota TNI ragu dalam langkah. Beliau sudah memutuskan seperti itu dan kita juga sudah diperintahkan untuk melakukan ini, ya kita kerjakan, lanjut dia. Terima kasih telah menonton!